Dimas Danang mempersiapkan diri dengan all out untuk memerankan tokoh Pangeran Kodo dalam drama teater Panembahan Reso. Mantan presenter televisi itu terus berlatih dengan maksimal. Danang juga terus berolahraga agar dapat tampil fit. Pria berkacamata itu juga membiarkan rambutnya kian panjang. Danang harus memanjangkan rambutnya agar sesuai dengan karakter Pangeran Kodo yang diperankannya. Selain ngapalin skrip dan juga memahami skrip, ini gondrong karena Pangeran zaman dulu gak mungkin cukur moha kan? Atau tiba-tiba Pangeran zaman dulu slikbek gitu gak mungkin. Jadi gondrong udah gitu, coba bikin karakternya tuh kayak gimana menurut saya gitu. Menurut Danang, Panembahan Reso yang merupakan drama karya WS Renda ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Panembahan Reso harus ditonton. Sekali lagi ya, Panembahan Reso itu akan sangat berhubungan dengan kondisi yang ada di mana-mana sekarang. Ya, perebutan kekuasaan, intrik-intrik, apalagi ada gosip perang dunia ketiga ya. Panembahan Reso dipentaskan ulang oleh KENPI.co, JPNN.com, Ken Zoraida, dan BWFC Society. Di Ciputra Adpreneur, Jakarta 25 Januari 2020.